Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya yang dihadapan saya ini adalah pahan bonsai sulimaraja atau yang sering dikenal kaliandra pada kesempatan saat ini saya akan menunjukkan kepada teman-teman cara saya memprogram bahan bonsai kita amatin pohon ini untuk yang bagian bawah cabang bawah ini ini saya rasa sudah perlu untuk dipangkas alasannya adalah sudah cukup pembesarannya walau di masa depan pohon ini akan kita jadikan ukuran medium yang saat ini masih pada ukuran small akan tetapi setelah ini kita pangkas maka untuk batang utama bisa lebih membesar sementara ini karena batang utama dengan cabang pertama ini hampir ukurannya masih sama kita perlu dipotong ya perlu kita potong sementara teman-teman ini untuk jarak yang sekarang ini katakanlah cabang pertama ini batang utama jaraknya sekian cm maka sudah semestinya jarak yang disini itu juga jangan terlalu pendek ini kan sangat pendek ini teman-teman maka nanti kita akan jadikan ini bagian belakang baik teman-teman ini kita lihat sebenarnya dari arah belakang bila kita ingin lihat bagian depannya kita buat yang sebelah sini maka nanti jadinya seperti ini coba lihat ini adalah cabang pertama ini cabang kedua maka untuk yang ini adalah terlalu dekat kita nanti akan pangkas sementara nanti cabang belakang akan kita buat yang sebelah belakangnya ini ini ukurannya cukup tepat langsung saja ya teman-teman kita akan praktekkan kita harus pangkas ini nih kenapa ini harus dipangkas jarak ya jaraknya terlalu dekat cabang pertama ini cabang kedua adalah ini maka ini bisa taruh depannya ini bisa jadi muka kita akan balik yang tadinya muka berada di sebelah sana sekarang yang sebelah sini sudah kita akan mulai potong ya nah coba lihat ini menjadi muka secara otomatis ini menjadi muka ini cabang pertama ini cabang kedua nah ini cukup pas apabila yang bagian sini ini depannya adalah sini ya ini nanti menjadi belakang terus kemudian kita juga sudah harus memotong cabang ini bagian sini nih nah ini sudah kita coba pangkas segini ya kurang pendek menurut saya ini sebaiknya pangkas segini nih kita lihat teman-teman kita lihat teman-teman kita pangkas ini dulu aja kita mudah lihat seperti itu ini cukup menjadi pemangkas ini kenapa ya yang cabang ini kita pangkas kita akan membesarkan yang ini dan juga yang ini nah baik kita akan lanjutkan sepertinya bila kita lihat cabang yang ini kita akan pangkas sebelah sini oke ya karena otomatis ini menjadi depan maka kita harus mulai menentukan disini aja oke kira-kira seperti ini teman-teman ya seperti inilah teman-teman semuanya untuk program kali ini jadi saya lebih memfokuskan membuat batang utamanya terlebih dahulu terus juga mulai memotong cabang pertama ini cabang kedua ini cabang belakang atau yang dikenal background nanti yang ini adalah cabang kanan lagi nanti ke depan sini adalah cabang kiri nah teman-teman ini saya potong teman-teman yang tadi ke atas panjang untuk apa untuk mulai meruncingkan dari akar ke atas ke atas itu harus lebih mengecil atau semakin mengecil saya rasa demikian ya semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih